Hai assalamualaikum warahmatullahi teman-teman gimana kabarnya semoga selalu baik-baik aja dan terjadi lagi tadi ada pelanggan masuk infinix hot 10 play nggak bisa di cas ini penyakit infinix banget tuh sampai ada yang bilang ini HP as ini HP ini nyesel aku beli ini banyak maka dikomen waktu aku perbaiki infinix hot 9 play masalahnya seperti ini juga di cas nggak nggak masuk tapi yang kemarin tuh kadang-kadang masuk kalau yang ini udah nggak masuk ini coba kita tes ya enggak ada tanda-tanda masuk ya ini biasa kalau seperti ini kemungkinan besar ya konektor lagi yang rusak tapi kalau udah nggak masuk gini nggak bisa kita bersihin wajib kita ganti Hai nggak tahu kenapa kok rawan banget ya HP infinix ini menjelah ya kita tes kita ganti konektronnya sembuh nggak kita matikan dulu handphonenya kemudian kita buka tempat simnya kita buka backdoor nya dari sisi sebelah yang ada kartu simnya ini ya oke ini belum pernah terbongkar ya eh di sini masih ada segel segel baut di sini juga sudah sudah segel baut jadi ini HP ini memang belum pernah dibongkar Oke kita akan perbaiki ganti konektornya pakai obeng tipe plus ukuran 1,5 ataupun 1,8 mm bro sama aja untuk Android dua obeng itu ya yang pingin beli obeng murah sudah ada seperti ini bisa cek link di deskripsi ya link pembelian kita buka dulu penutup mesin bagian bawah ya kita buka penutupnya ya kita lepas dulu kabel fleksibel dari mesin atas ke mesin bawah ya kemudian antena buat temen-temen bisa juga ganti satu set ini kalau enggak enggak ada solid ruwap kan bisa ganti langsung ini ya tapi kelemahannya biasanya micnya kurang bagus seperti itu ya dan kalau udah ganti ini kadang masuknya tetap lambat atau enggak masuk coba cek konektornya ini pas apa enggak gitu kalau kendor pun ini jadi masalah tergadang ya Oh ini akan aku ganti konektor ini ininya aja ya Nah karena aku ganti konektor ini ganti konektor ini butuh solder uap temen-temen jadi kalau enggak punya ya bisa ganti satu set ini nyoba tuh harganya betul Rp50.000an ya di online PCB charger infinic gitu ya papan PCB new bit charger infinic2 Hai 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 Ayo hai hai oke teman-teman ini akan aku ganti konektornya aja ya ini ya kasih gila dulu hai 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 Ayo kita ganti konektornya aja biaya perbaikan seperti ini ya lumayan mahal bro Mungkin berkisar 50-100 skala ya Terima kasih telah menonton Oke sudah terlepas tangan saya agak menggigil bro lapar Oke kita ganti dengan yang baru ya Nah itu yang lamanya kita ganti dengan yang baru Oke 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 ini udah terpasang yang baru Coba kita tes ya Nah Masuk bro langsung masuk Coba kita tunggu sejenak Ini tadi 8% ya 10% Oke artinya berhasil ya bro dia sudah masuk Oke kemudian tinggal kita pasang-pasang lagi penutup mesinnya ya untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini ya bisa bawa ke counter ya diganti Ganti ininya konektornya ataupun cb ini bisa juga itu beli online Kalau ganti ini tetap Tidak bisa masuk juga Tidak bisa masuk juga casenya ya coba cek konektornya ya ganti casenya gitu kalau nggak bisa ya mungkin IC lagi udah ya kalau baterai asal nggak kembung Biasanya nggak masalah sih bro oke teman-teman kita pasang dulu lagi semuanya Tidak bisa masuknya ya Mafalas Tidak 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 Teman-tidak chicks oke teman-teman cukup sekian dulu ya videonya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang udah terhancur punya infinic dan ngeluh di charge nggak masuk di charge nggak nambah ya selama ini sih aku ganti konektor sembuh bro bahkan ada yang aku bersihin aja konektornya gitu pakai internet pakai minyak kayu putih gitu kalau masih seret ya itu sembuh juga tapi rata-rata ganti konektor sembuh Oke ya Coba bago kontra aja deh mudah-mudahan biayanya enggak mahal gitu kan Oke mudah-mudahan bermanfaatnya videonya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaatnya oke Dono abone dan abone dan sub indo by broth3rmax